kita akan bahas dulu untuk medko ya medko ini kalau teman-teman lihat ini kan sebenarnya adalah support kuatnya teman-teman ya dia disini mantul, deket sini mantul ya di deket sini ini juga dia mantul nah teman-teman kalau lihat pas deket-deket sini mantul terus dia kan mulai nge-base atau mulai bergerak side twist disini nih ini kelihatan side twistnya juga di MA20 nya nih teman-teman MA20 nya kan ini mulai bergerak flat ya ini menandakan ya dia ini mulai side twist-side twist aja kenapa side twist pada beberapa hal sebenarnya kalau kita mau nyambungin ke mungkin dari fundamental mau dari news dari sisi company satu hal harga oilnya lagi gak kemana-mana terus ya ini lagi menunggu nanti kan IPO nya Aman Mineral itu kan di awal Juli jadi masih ada beberapa waktu buat book building dan sebagainya dilihat juga demand nya nanti seperti apa kalau ternyata Aman Mineral nya laku laris manis tentunya akan positif buat medko secara overall teknikal masih oke teman-teman bisa akumulasi disini area side twist resisten ada di 1980 dan 1100 terus tadi selain medko ada yang banyak kayaknya SCMA ya SCMA sendiri jadi kalau kita lihat bentar internetnya kok ada lemot nih ya untuk si SCMA ini sebenarnya kita coret aja sebenarnya kan dia setelah turun ya nih dia gak berhasil break gak berhasil break gak berhasil break terus dia akhirnya ngebase disini side twist ini berhasil break yang paling penting breaknya ini dengan volume tinggi teman-teman ya kalau break tapi volumenya rendah ada kemungkinan besar dia false break tapi ini dia break dengan volume tinggi yang paling perlu diingat adalah itu break dengan volume tinggi ada kemungkinan dia akan mulai ngebase lagi disini deket-deket sini deket-deket MA20 nya yaitu di 150 ya resisten selanjutnya sekitaran 170 SCMA mungkin secara fundamental masih kurang oke Q1 nya jelek ya ditambah lagi World Cup U20 ini gak jadi tampil di Indonesia tapi tapi at least kalau kita lihat daripada dari waktu itu ini harga sahamnya kan udah turunnya juga lumayan dalam nih teman-teman dan terus kita ngelihat ada kemungkinan dia akan ya pelan-pelan recover ya teman-teman dari earningsnya untuk kedepannya ini kan memang turunnya udah 40% nih teman-teman udah cukup dalam lah perlu diingat meskipun gak punya World Cup U20 dia masih ada Premier League masih ada olahraga-olahraga lainnya masih ada konten-konten produksi mereka sendiri ya itu yang diharapkan nanti kan bisa grab untuk new audience terus tadi ada DEMAS PNLF sektor sektor tech sektor tech cukup oke ya di luar Gotoh lah kalau kita ngomongin Gotoh semua juga ada pada tau Pak Patrick kan jadi CEO nanti rupsi itu akhir bulan ini makanya anything yang related dengan Pak Patrick itu juga ikutan naik teman-teman apakah nanti akan ada direct impactnya seperti apa ya kita masih harus menunggu nanti ya setelah dilantik terus nanti akan ada apakah akan ada kerjasama antara ekosistemnya dia ya apa enggak apakah akan ada something new yaitu kita harus tunggu ya teman-teman tapi at least ini kalau teman-teman tahu Pak Patrick ini kan ada salah satu yang sangat senior ya di per investasian teman-teman jadi kalau dia udah turun gunung ya message-nya ini udah clear dari shareholder kan aiming for positif EBITDA di tahun ini jadi targetnya itu targetnya adalah menuju profitability teman-teman jadi message-nya udah clear jadi at least ada yang ngawasin sekarang ya itu yang paling penting sebenarnya dari sisi tekniknya juga bagus ini dia low disini mantul disini mantul disini mantul disini jadi enggak ada lower low teman-teman resistance selanjutnya di 130 terus kalau ya itu break resistance selanjutnya disini ya ini di kisah 151 itu untuk goto WIRG WIRG ya mungkin kalau buat trading-trading pendek cukup oke ya teman-teman ini ada mulai tanda-tanda perlawanan dan kalau teman-teman yang depan pattern-pattern-pattern-an ya ini sebenarnya ada ini kecil ya ini ngebentuk double bottom ya ini kan disini pas neckline-nya itu deket-deket MA20 ini teman-teman jadi kalau teman-teman mau spekulasi disini cukup oke ranging-nya dia ini kan juga lumayan gede ya jadi sekitar 20-30 persen-an bisa dapat di resisten di kisaran 138-140 teman-teman ya kalau teman-teman yang sorry ini nariknya gak pas nah deket-deket sini ini buat WIRG harga nama-sama kelihatan kan masih cukup menarik sentimen sektor teknologi ya pak ya sebenarnya still nothing new kalau Indonesia ya kita ngomongin Indonesia dulu itu nanti ekspektasinya suku bunga BI ini kan akan red cut dia akan potong suku bunga di semester 2 seperti yang teman-teman tahu kalau suku bunga turun yang diuntungkan salah satunya adalah sektor teknologi teman-teman secara gak langsung kita gak ngomongin suku bunga turun kinerja sektor teknologi langsung membaik enggak tapi secara sentimen itu positif jadi sektor-sektor teknologi mungkin udah bisa mulai di watch didukung dengan si goto yang gerak pertama WRG stop loss ya kalau di 93 terus tadi ada yang lain apa ya Arto Arto ini sebenarnya kita udah TP juga ini Arto temen-temen trailing stop aja ya untuk Arto selama dia masih kuat kayak gini ya hari ini tadi udah mulai pempes tapi trailing stop ya untuk si Arto kita udah mulai dari harga-harga sini 2860 itu udah pasang trailing stop teman-teman untuk Arto DRMA DRMA sih nunggu pullback sebenarnya teman-teman nah ini ini kan sempat saya tulis disini berhasil break ini idealnya gue nunggu gue nunggu koreksi dekat-dekat sini ya dekat-dekat sini kebetulan ini kan dekat MR20 nya juga di 1150 lah ya untuk coba entry lagi tapi kalau yang udah punya tapi kalau yang udah punya ya yang udah punya pasang trailing stop aja kalau jangan sampai jebol kebawah 1150 RAM RAM masih gak kelihatan bro ya ini sebenarnya sih dia dengan break ini kemarin teman-teman tinggal pasang trailing stop as simple as seperti itu coba gak gue di time frame yang lebih kecil time frame lebih kecil ya resisten warna dekat disini 930 ya support ada di rangingnya sih agak gede 760 dan sini sih kalau teman-teman lihat yang di time frame kecil misalnya baru mau entry ya dekat-dekat 830 resisten 930 ini time frame 1 jaman terus gas naik lagi pegas pegas hari ini kan karena ex-dividend ya makanya dia agak turun buat sih pegas tapi karena baru ex-dividend ini jadi agak susah nakernya ya teman-teman buat ngeliat pergerakannya dia nanti seperti apa jadi mungkin skip dulu aja gak apa-apa buat begas kita lihat lagi nanti pergerakannya gimana dia kan sebenarnya ini sempat saya twist disini terus bergerak-gerak resisten terus ya RB karena ex-dividend entrynya dekat-dekat sini lagi aja nanti di 3030 ke atas frame frame coba kita lihat ya friend friend sebenarnya cukup oke ya ini kan mulai bergerak naik nih teman-teman supportnya ya gue gak mau pasen disini ya ini terlalu dekat seperti disini dan dia ini kan sebenarnya baru break ya dari neckline nya jadi sebenarnya kalau teman-teman mau buat friend resistennya bisa dipasang 270 dan 74 teman-teman ini untuk friend kenapa friend mulai bergerak menaik mulai ke atas menarik karena sektor teleponnya juga mulai ada pergerakan nih teman-teman ya ini dari axle axle ini kalau teman-teman lihat ini bentuk apa ya inverted head and shoulders kan dan dia lagi pullback nih pullbacknya juga pullback sehat selama dia gak tutup ke bawah 1940 ya resistennya sebenarnya bisa disini kalau teman-teman masih agak jauhan ya pasang aja dulu disini ya sebenarnya masih cukup oke untuk si axle telkom telkom agak lemot ya big caps lah kita lihat ya teman-teman kalau kita lihatin dari telkom sementara ini trading view nya agak lemot ini buat telkom setor telko icbp indofood emeor sebenarnya kita akan bahas itu tadi ada yang bahas mengenai s-hardware ada yang nanya s-hardware sih masih cakep low disini higher low ini higher low ini kemungkinan dia akan ngebase ngebase disini resistennya di 765 teman-teman untuk s-hardware masih cukup oke secara teknikal tinggal selama dia masih bergerak naik ya teman-teman bisa ikutin trailing stopnya aja kita masuk ke consumer icbp icbp sih resistennya di 11800 ya teman-teman untuk si icbp ini juga masih bergerak uptrend ini teman-teman kalau lihat dia tidak membentuk low yang baru dan ini bagus ya kalau teman-teman perhatiin di MA20 dia bergeraknya di atas MA20 nya terus ini bisa digunakan sebagai support ya ini untuk si icbp ini bisa digunakan sebagai support dan kalau mau entry sebenarnya deket-deket sini entry dulu sebagian dan kalau ada koreksi bisa buy on correction teman-teman itu untuk si icbp tadi ada yang naik icbp terus 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 indofood indf indf ini sama teman-teman consumer-consumeran masih bergerak high semua selalu kita ingetin dari waktu itu dari tiap saya live tiap teman-teman yang live live juga sama jangan tidak punya consumer ya at least punya saham consumer di portonya teman-teman base ini support disini resistance disini paling deket paling deket ini tadi udah bergerak mendekati resisten itu agak kempes ya asus tadi udah kita bahas ini resistenya disini ini teman-teman net aja ya tapi at least mantul 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 300-nya kalau mau entry ya dekat-dekat sini lagi lah dekat-dekat 2580 ya ini untuk si emmyor bevin bevin ini masih oke teman-teman ya kalau kita liatin nih emm bagi yang nanya wah akhirnya bevin gerak nih kalau mau entry sebenarnya kalau mau entry better ya buy on pullback justru karena bevin ini breaknya cakep justru kalau ada pullback itu yang ditunggu teman-teman ya dekat-dekat 14.05 dekat-dekat 13.40 dekat-dekat sini dulu lah ini untuk entry lagi di bevin untuk A MDKA ini dia akan mencoba break dari MA20-nya ini ya ini gue kasih garis biar keliatan aja MA20-nya nah gak usah deh terlihat terlalu dibet MA20-nya kan disini at least gue nunggu dia break dari MA20-nya deh karena setelah telatnya nanti ya misalnya break ke MA20 upset ini masih lumayan gede MA20-nya kan udah keren ke sini lu masih bisa dapet 1 banding 2 teman-teman sektor cool cool-coolan gue masih skip enggak dulu Arto udah kita bahas tadi Arto mah trailing stop bro kalau baru mau masuk sekarang ya rada nanggung ya Arto kita udah rekomendasiin dari lama juga tinggal di trailing stop aja agro 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 ini bank digital tapi yang gak digital juga kalau dari sisi teknikalnya sih masih belum oke teman-teman masih belum masih skip AMRT AMRT ini gue demenin balik lagi kalau kita ngomongin konsumer ya teman-teman meskipun memang ada kemungkinan data konsumer ini karena lebaran kemarin naik tapi naiknya mungkin gak se-wow itu kenapa karena pas ya kalau kita lihat daya beli ini kan belum sepenuhnya pulih ya beberapa bulan kemarin itu udah pelan-pelan mulai pulih tapi memang yang pulih dan yang masih strong itu kan middle up yang mid to low nya itu belum pulih sebegitu kencangnya teman-teman ditambah lagi let's say kemarin pas lebaran harga mudik ini kan juga lebih mahal tentunya kalau biaya mudik naik itu kan nge-hit yang mid to low ya terus kalau kita lihat juga dari penjualan-penjualan retailers ini kan sebenarnya sudah banyak yang harganya ini naik ya di kuartal keempat kemarin jadi orang mau belanja lebih banyak ini udah lebih mahal nih untuk masuk di tahun ini jadi kemungkinan kalau kita lihat retailers yang fokusnya ke mid to high itu pasti performancenya jauh lebih oke makanya itu yang MAPI MAPA itu kan naik terus ya teman-teman terus kalau AMRT gimana AMRT ini ya balik lagi kita mesti nunggu nanti sentimennya mungkin adalah kita gak bisa ngarpin dari data lebaran kemarin lebih ngelihat ke data di semester 2 karena kalau kita lihat ya untuk di semester 2 kan ada kemungkinan consumption masyarakat ini bisa meningkat kenapa election campaign itu akan dimulai teman-teman itu satu paling gampang sentimennya itu election campaign dan juga ya ekonomi ini kan pelan-pelan mulai akan recover ya 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 ekspektasinya ekonomi recovery ini akan makin kelihatan nanti di semester 2 terus suku bunga juga akan turun dan lain sebagainya jadi untuk sektor retailers dan consumer kita masih cukup bulis di semester 2 begitu juga dengan AMRT kalau orang-orang punya duit lebih ya di daerah-daerah belanjanya itu paling gampang aksesnya kemana sih minimarket kan teman-teman nah kalau orang ke minimarket ya salah satu paling ya kalau nggak Alphamart Alphamidi Indomaret ya pilihan sahamnya kan juga cuma itu aja nah dari sisi teknikalnya juga oke deket sini mantul 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 ya resisten ada D30 30 jasa marga jasa marga jasa marga ini sebenarnya cukup oke ini jasa marga tapi jasa marga ini memang biasanya suka lumayan lele ini kalau teman-teman melihat dia ngebutuhnya kan air dulu terus ya terus dari sini ada sekitar 14 pesan sebenarnya kalau kita mau tarik saya rapiin dulu low-nya kan di sini satu low-nya kan ada yang dikisar di sini dua disini aja paling nggak gua sih nunggu agak koreksi dulu untuk entry si jasa marga banking gimana banking ini ini trading view-nya lagi agak lemot nih teman-teman tungguin ya ini nah banking bang mandiri ini juga support yang luang kuat nih nah di dekat sini kan kemarin dia berhasil mantul dan akhirnya kan break lagi ke atas MA 100 dan MA20 sebenarnya dia masih bergerak sideways nih teman-teman untuk bang mandiri ya apakah ada kemungkinan naik yes karena kebetulan juga tim risetnya di mega sekuritas hari ini baru keluarin sedikit summary ya report untuk banking sektor perbankan dimana berdasarkan laporan keuangan 4 bulan ini 4 bulan berarti 4 months januari sampai april itu kalau kita lihat bank mandiri ini kan adalah yang paling stabil sebenarnya paling oke paling solid performance fundamentalnya terus kalau kita lihat nanti kan bank mandiri ini kan juga mulai masuk ke kredit usaha mikro ya teman-teman dimana kalau kita lihat ini kan yieldnya ya tentunya teman-teman tau lah bisnis-bisnis yang kecil ini bisa di charge-nya lebih tinggi dan kalau kita lihat nanti di semester 2 tesisnya ini masih sama ekonomi ini kondisinya membaik ada ekonomi recovery ya tentunya bank mandiri yang mulai menyasar ke kredit usaha mikro tentunya akan diuntungkan teman-teman itu satu terus BBRI BBRI karena kita kan tadi sempat bahas ya semester 2 ini ekspektasinya perputaran uang konsumsi meningkat membaik ada duit kampanye pemilu dan lain sebagainya orang-orang yang mid to low ini konsumsinya akan membaik pada semester 2 ya tentunya kalau orang-orang di daerah bankingnya apa sih banknya ya tentunya BRI kan teman-teman makanya itu salah satu alasan kenapa tim riset melihat yang menarik adalah BBRI dan BMRI itu BMRI menuju 5500 amin SCMA tadi kita udah bahas terus kita sekalian aja deh bahas banking-banking gede lainnya misalnya si BBNI BBNI bentar ini memang trading view-nya lagi lemot BRI selalu di hati oke siap dari sisi teknikal sih bagus banget ya gak ada turun-turunnya nah BBNI ini juga sama nih mirip-mirip sama Bang Mandiri mantul mantul di sini mantul tapi emang BBNI ini udah naik duluan kalau Bang Mandiri kan baru mantul di sini baru naik 2 hari ya teman-teman ya BBNI ini supporter dekatnya bisa dilihat di sini terus ini kalau teman-teman lihat ini kan dia juga udah bergerak di atas semua MA-nya nih ya jadi dekat-dekat sini bisa entry sekarang bisa entry dulu sebagian kalau ada koreksi dekat-dekat sini resistenya di 1925 BBTN kalau kita ngomongin sektor properti ya teman-teman mungkin udah sampe bosan ya kita ngomongin sektor properti ini salah satu yang kita stok stok pick kita di SMA ini ada terus DEMAS ini kita juga ada oh harganya error gak keluar terus CTRA kita juga ada ini kita udah floating profit sekitar 7% DEMAS ya masih 1% ini lagi error Google Finance ya balik lagi ke technical BBTN dia kan sempet sideways disini MA20 ini juga bergerak disini ya terus begitu dia break ya kan mulai bertahan disini hari ini juga sempet disini mantul lagi teman-teman bisa lakuin entry dulu sebagian dekat-dekat 1300 kalau sektor propertinya masih jalan ya sektor propertinya juga masih menarik untuk nanti di semester 2 karena kalau suku bukan turun sektor propertinya adalah salah satu yang secara gak langsung juga diuntungkan ya ya kalau kita lihat BBTN ini pergerakannya selaras lah dengan sektor propertinya teman-teman biasanya seperti itu pergerakannya ini untuk BBTN Arto tadi kita udah bahas bagi teman-teman yang ketinggalan bisa cek ya nanti rekamannya RAM kita tadi udah juga bahas SCMA udah bahas terus P1 coba kita lihat P1 ini udah lama banget nih P1 ini udah gak nah sebenernya kan ada resisten terdekat disini dekat-dekat 5.30 lagi pullback coba antri-antri aja dekat sini 482 ya untuk P1 SMA kita udah entry dekat 4.90 luris entry dekat 4.90 gue setuju resisten terdekat di 5.30 jangan juga nanti next high nya disini ya ini resistennya ada 2 ini untuk si P1 teman-teman demas demas industrial estate masih oke best hari kita udah bahas demas terakhir sih ya masih ini ya teman-teman dia masih sebenarnya berhasil break disini kemas lagi 175 ini resisten yang cukup kuat nih teman-teman ini 1 2 3 nah ini dilihat nih setelah bergerak di atas ini 175 ini berhasil tutup di atas ini gak kalau ini berhasil tutup di atas 175 next resistennya di 184 di save yes ada nanti rakamannya di Instagram BPHI arah hari ini yes kalau bar mau masuk ya jangan BPHI kalau udah punya ya trailing stoppin aja lah akra 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 pergerakannya udah mulai oke ya resten 1485 dan 1625 itu untuk akra terus sebenarnya ini juga lumayan menarik kenapa tekniknya jadi offset begini nih disini mantul mantul deket-deket area ini ya sebenarnya deket-deket area ini masih menarik teman-teman entry dulu aja sebagian disini deket 505 kalau ada koreksi di area ini sebenarnya kalau sideways disini gak apa-apa teman-teman bisa lakuin akumulasi ini juga masih cukup menarik PNLF hari ini naik tapi masih bawah banget dia ada gap disini ini tapi menariknya dia berhasil break MA20 nya ya resistennya di 312 dulu ini terlalu ngayal resisten di 312 R1 ya kalau begini mah ya trailing stopin aja apakah besok masih bisa naik ya bisa-bisa aja BHit kalau di atas 57 BHit gue lama gak ngeliatin wah gerakannya kayak gini kalau gue sih kayaknya skip oke mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini bagi teman-teman yang pengen join di grup ya ini ada 3Mega Community teman-teman bisa isi ya bagi yang belum jadi nasabah klik aja linknya disitu itu ada untuk menjadi nasabah 3Mega Securitas bagaimana caranya disitu juga ada petunjuknya teman-teman thank you semua